Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma bakdu Bismillah teman-teman Mari kita lanjutkan ngaji lagi belajar lagi Semoga kita semua masih mampu untuk istiqomah belajar nambah ilmu, nambah wawasan Semoga sedikit-sedikit bisa meningkatkan kualitas hidup kita memberi manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk sesama Alhamdulillah kalau bisa lebih luas untuk alam semesta Baik Melanjutkan tema kita bulan ini yaitu tema tentang agama Kalau minggu lalu kita mencoba memahami agama pada level sosial malam hari ini kita mencoba memahami agama dari perspektif psikologi kalau minggu lalu kita ditemani Emil Durkheim malam hari ini kita akan ditemani seorang filosof dari Amerika namanya William James Tema agama ini kita angkat semoga paling tidak bisa menyadarkan kita bahwa berbicara tentang agama itu juga harus paham konteks-konteks pembicaraan jadi ini ngomongnya dari perspektif apa yang dilihat dalam agama itu apanya seperti minggu lalu Emil Durkheim lebih melihat agama dalam aspek sosialnya melihat agama pada fakta sosialnya malam hari ini nanti kita lihat agama dari aspek psikologisnya jadi dari aspek penghayatan orangnya ya kalau kita kan selama ini mungkin lebih asyik lebih sibuk membahas agama dalam aspek ideal-idealnya dalam aspek dalil-dalil teologisnya dan lain sebagainya ya semakin banyak perspektif semoga semakin lengkap pemahaman kita semakin luas wawasan kita mungkin kita jadi tambah terbuka kalau ada orang bicara kita bisa tahu yang semakin katakan benar tapi yang semakin lihat itu aspek sosialnya kalau ini aspek psikologinya karena kadang-kadang orang ngomong di aspek sosial kita ngomongnya dari aspek teologis orang ngomong dari aspek sosial kita melihatnya aspek psikologisnya ya mesti saja tidak nyambung terus kita rame gegeran mempertahankan perspektif bahwa pandangan kita lah yang paling benar belakangan sering muncul yang semacam itu nah mari kita belajar biar yang seperti itu tidak terjadi kita luaskan seluas semampu kita dengan berbagai perspektif dengan berbagai wawasan baik kita mulai saja ya ini ya termasuk nyun sewu untuk mungkin teman-teman yang minta tema macam-macam kok belum nyampe-nyampe ya pelan-pelan nanti satu-satu tema akan kita angkat semoga yang diinginkan teman-teman pada akhirnya juga terbahas tema-tema seperti yang kita bahas ini mungkin banyak juga ditemukan di kampus-kampus apalagi kalau malam hari ini misalnya perspektif psikologi teman-teman yang dari jurusan psikologi pastinya sudah sangat familiar dengan tema-tema semacam ini mungkin wawasannya jauh lebih dalam daripada yang sekedar saya kenalkan saya sampaikan malam hari ini tapi paling tidak teman-teman yang tidak dari jurusan teologi serba sedikit tahulah seperti apa pandangan dari perspektif teologi perspektif psikologi terhadap agama baik tokoh kita malam hari ini ini termasuk menurut saya tokoh yang istimewa beliau ini ekspert di banyak bidang beliau bapaknya banyak disiplin ilmu beliau ini kalau dalam filsafat dikenal sebagai bapak pragmatisme kalau dalam psikologi seperti yang kita bahas malam hari ini beliau ini dikenal bapak fungsionalisme dalam psikologi beliau juga dikenal sebagai bapak empirisme yang radikal ini gaya-gaya pragmatis ini nanti beliau termasuk yang mempengaruhi tokoh kita minggu lalu Emil Durkheim nanti beliau juga berpengaruh gagasannya pada Edmund Husser Bertrand Russell Richard Rorty dan lain-lain yang beberapa diantaranya sudah pernah kita bahas beliau ini ahli epistemologi ahli pendidikan ahli psikologi ahli tentang agama ahli tentang mistisisme dan lain-lain ini menunjukkan ya memang beliau ini orang pinter tulisan-tulisannya bahwa hanya ada yang bilang seorang penulis biografi yang menyatakan menulis karya-karyanya Bapak William James ini itu kalau dijajar judul-judul bukunya saja itu bisa sampai lima puluhan halaman jadi lima puluh halaman buku itu hanya untuk nulis judul tulisan judul karya yang pernah beliau tulis ya paling tidak ini menunjukkan memang beliau ini orang pinter wawasannya luas ya dari sisi intelektual begitu tapi dari sisi personal kehidupan beliau tidak semulus seindah yang kita bayangkan beliau ini lahir tahun 1842 di New York dari keluarga kaya dari kalangan intelektual ayahnya namanya Henry James Senior bapaknya ini seorang teolog ahli agama berarti jadi dari sisi ekonomi kehidupan beliau sejak kecil pastinya terjamin hanya saja dari sisi fisik beliau ini termasuk orang yang sakit sakitan beliau punya banyak penyakit beliau punya beberapa penyakit fisik sakit mata sakit punggung sakit perut sakit kulit ada banyak penyakit beliau tapi yang paling bahaya beliau ini punya gejala namanya neurasthenia neurasthenia itu penyakit psikis yang bentuknya adalah depresi jadi beliau dalam beberapa waktu pernah mengalami depresi perbulan bulan beliau melalui kecemasan kegelisahan depresi sampai bolak-balik ingin bunuh diri mungkin karena penyakit beliau yang macam-macam jadi dari di sisi ini beliau termasuk sosok yang banyak prihatin jadi karena selalu sakit sampai kemudian depresi beliau sebenarnya pernah juga masuk ke jurusan kedokteran kemudian pernah juga melakukan ekspedisi penelitian sayangnya tidak bisa tuntas karena beliau mudah sakit itu tadi ada cerita sampai beliau itu pernah satu ketika melakukan ekspedisi ke sungai amazon tapi terus pulang lagi karena tidak kuat mabuan kemudian kena cacar akhirnya beliau pulang lagi kuliah meskipun sambil bertahan dari sakitnya nah nanti ya pada akhirnya karir intelektual beliau banyak dihabiskan di harfa dan di akhir-akhir hidup beliau beliau nanti masuk dulu pernah kita cerita namanya Theosophical Society jadi masyarakat Theosophy yang ini anggotanya banyak tokoh-tokoh besar dulu pernah kita bahas tema Theosophy ini lebih ke spiritualitas mungkin kapan-kapan kita bahas ya ternyata banyak tokoh-tokoh itu yang menjelajahi aneka ilmu dan akhirnya berhenti pada spiritualitas ini ceritanya mirip Imam Huzali dulu di Al-Mungkid Minadola Imam Huzali itu kan mengkaji ilmu ini mengkaji ilmu itu semua ilmu dijelajahi sampai terakhir terminal terakhirnya ternyata Tasawuf mirip seperti Theosophy tadi dimensi batin apa memang harus begitu mungkin menarik ya kita bahas ataukah kalau memang harus begitu ngapain kita capek-capek menjelajah semua ilmu langsung jujuk saja Tasawuf misalnya nah ini silahkan yang tertarik mungkin bisa dibahas malam hari ini kita terbatas waktunya untuk melebar kesana pembahasannya nah William James ini nanti menjelang meninggal beliau ini mengalami sakit nyeri jantung dan kemudian meninggal pada tahun 1910 jadi beliau meninggalkan banyak karya malam hari ini kita bahas salah satu ide gagasan beliau tentang agama yang ditulis dalam buku yang teman-teman mungkin sangat kenal buku ini apalagi para mahasiswa yang judulnya Varieties of Religious Experience jadi aneka ragam pengalaman keagamaan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baik itu sedikit penjelasan tentang latar belakang personal dan intelektual seorang William James beliau ini salah satu bapak pelopor cara berpikir pragmatis yang cara berpikir pragmatis ini menjadi khas cara berpikir filsafat Amerika jadi orang Amerika itu punya filosofi berpikir namanya pragmatisme pragmatisme ini mudahnya cara berpikir filosofis yang lebih berorientasi pada hasil yang penting hasilnya apa sampai atau tidak pada tujuan atau hasilnya jadi tidak suka dengan yang bulat-bulat yang ruwet-ruwet yang muter-muter pokoknya tujuannya apa dan bagaimana caranya untuk sampai ke sana paling cepat nah ini filsafat pragmatis ya nanti di sesi-sesi pragmatisme teman-teman boleh melacak ngaji filsafat yang membahas tema itu baik kita awali bismillahirrahmanirrahim membahas agama dari perspektif psikologi nah kita awali dari definisi saja ya biar mudah karena biasanya pembahasan pembahasan itu mudahnya ya diawali dari definisi apa sih agama itu menurut William James dari perspektif psikologi kata William James agama itu the feelings acts and experiences of individual in their solitude so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider divine bahasa indonesianya agama itu semua perasaan tindakan pengalaman individual manusia dalam kesendirian mereka sepanjang mereka memahami bahwa mereka berada dalam hubungan dengan apa yang mereka anggap sebagai yang ilahi ini terjemahan letterless kalau teman-teman dengar ini masih penting maksudnya apa kalimatnya tidak mudah dipahami mudahnya gini kita preteli definisi ini jadi agama itu kumpulan dari perasaan tindakan dan pengalaman kita sebagai individu berarti pengalaman sendiri-sendiri jadi apapun yang kita rasakan kita lakukan dan kita jalani sendiri-sendiri saat kita menyadari bahwa kita itu punya hubungan dengan yang ilahi nah jadi agama itu itu makanya ini perspektifnya psikologi jadi yang kita rasakan yang kita lakukan yang kita alami sehubungan dengan kesadaran kita bahwa kita ini berhubungan dengan Tuhan berhubungan dengan yang ilahi kalau dalam Islam berhubungan dengan Allah jadi yang dipilih memang aspek individualnya jadi pengalaman setiap orang masing-masing berbeda dengan Emil Durkheim minggu lalu kata Durkheim yang ini urusan pribadi masing-masing orang agama itu lebih penting fakta sosialnya tapi kalau di William James tidak agama itu lebih menarik dilihat aspek individual rasa setiap orang dalam beragama pengalaman penghayatan setiap individu dalam beragama jadi dari definisi tadi nanti kemudian ada banyak urean William James melanjutkan jadi agama mari kita lihat sebagai pengalaman individu nah yang dilihat apa dalam pengalaman individu itu nanti di beberapa bagian varietis bukunya tadi disebut kuncinya tiga pengalaman beragama itu punya tiga ciri yang pertama passionate passionate emotional dan energetic jadi pengalaman kita dalam menjalankan agama itu biasanya passionate penuh penghayatan emosional yang kedua dan yang ketiga energentik sangat bergairah sangat bersemangat orang itu yang memang sadar untuk beragama ya biasanya sangat terlibat dan sangat sungguh-sungguh dan ada unsur emosionalnya emosinya makanya sensitif hari ini kan banyak orang rami-rami kalau ada orang dianggap salah omong tentang agama dianggap merendahkan agama dianggap melecehkan agama itu banyak orang langsung marah-marah mengapalkan memang agama itu ada unsur passionate dan emosional serta energetiknya jadi kadang-kadang kita punya prinsip kalau aku boleh direndahkan kalau tapi kalau agama aku jangan karena agama ada unsur emosinya jadi kata William James justru ini yang penting harus digali aspek pengalaman keberagamaan individu disitulah kita harus masuk kalau ingin tahu hakikatnya agama itu apa tidak hanya lewat fakta sosial jadi tidak lewat lembaga-lembaga keagamaan atau kepercayaan kepercayaan komunal tapi lewat pengalaman masing-masing individu disitulah kita temukan hakikatnya agama yang sifatnya passion yang sifatnya emosional dan energetik penuh semangat jadi main rasa main emosi dan penuh semangat inilah sisi psikologisnya agama makanya orang beragama itu tidak bisa kita larang alah kalau beragama jangan baper pasti membawa perasaan agama itu passion emosional juga dan energetik jadi mungkin kalau kita sudah ngerti unsur-unsur ini nanti kita lebih hati-hati kalau membahas agama termasuk agama kita sendiri atau agamanya orang lain karena dalam hal agama ini orang mesti sensitif mesti baper jadi itulah hasil pengamatan yang disampaikan oleh William James tentang agama terus kita lihat nah sekarang karakter agama dalam varietis disebut agama itu dalam diri pemeluknya punya tiga sifat atau tiga karakter yang pertama dia adalah pilihan hidup yang harus diseriusi atau bahasa lainnya dia adalah alive jadi dia sesuatu yang harus dihidupkan harus digeluti seseorang itu ketika memutuskan memeluk agama tertentu biasanya tidak ada yang merentah pun dia merasa harus serius menjalankan agamanya meskipun mungkin kadang-kadang banyak orang memeluk agama tapi kalau ditanya mesti jawabannya sambian pengen serius tidak beragama rata-rata akan jawab saya akan serius meskipun kadang praktiknya agak longgar agak santai tapi tidak ada orang yang beragama kemudian bilang alah agama itu tidak penting kok saya beragama itu iseng saja kok saya beragama tidak kalau ditanya mesti orang itu akan jawab saya serius beragama katanya William James itu normal karena agama dalam hidup seseorang itu adalah alive unsur hidup jadi manusia mewajibkan dirinya untuk serius yang kedua ada karakter force force itu ya kalau dimaknai letterless sih memaksakan mendorong maksudnya apa agama agama ini biasanya kalau orang sudah memeluk agama dia tidak mempertanyakannya jadi yo belajar tentang isinya agama ya ingin tahu lebih dalam ya tapi mempertanyakan kebenarannya biasanya tidak ya kecuali orang-orang tertentu nanti ada teorinya teorinya namanya konversi jadi agama itu biasanya kita pilih kita seriusi dan mendorong kita untuk menjalankan ajaran-ajaran dan tuntunannya dan yang ketiga momentus momentus itu dia kita yakini sebagai sesuatu yang penting untuk kita raih jadi momen agama adalah momen urgen momen yang paling penting dalam hidup kita tidak ada orang beragama yang ditanya agama itu nomor sekian dalam hidup saya meskipun mungkin prakteknya begitu tapi bahwa sadarnya bilang selalu bahwa agama ini penting agama ini nomor satu dalam hidup kita inilah maka kata William James lebih penting memang melihat dari pengalaman dan penghayatan bukan dari fakta sosial kalau dari fakta sosial kadang-kadang agama bisa dinomor dua kan tapi dalam diri individu kalau ditanya dia pasti bilang agama itu yang nomor satu nah berarti dari urean-ureannya William James tadi belajar agama itu pintu masuknya adalah pengalaman keagamaan atau religious experience sekarang kita bahas coba apa sih pengalaman keagamaan itu ciri-cirinya apa ya pengalaman keagamaan pastinya apa yang kita rasakan apa yang kita hayati saat kita merasa berhubungan dengan kalau bahasanya William James itu higher power kekuatan yang lebih tinggi jadi merasa berhubungan dengan Tuhan mungkin ada yang menerjemahkannya merasa berhubungan dengan dewa-dewa dan lain sebagainya saat itulah lahir namanya pengalaman keagamaan misalnya ngaji kita ini kalau kita maknanya ini kita ngaji ini menjalankan perintahnya Allah sebagai hambanya dan sekaligus khalifahnya kita hayati ini dalam hubungannya dengan Allah hubungannya dengan Tuhan ya pengalaman ngaji kita ini bagian dari pengalaman keagamaan berarti bisa semuanya Pak iya kalau dalam semuanya itu kita merasakan hubungan kehadiran sesuatu yang lebih tinggi jadi ini definisi dari religious experience kuncinya ada pada rasa kita dan cirinya pengalaman keagamaan itu apa kata William James ciri pertama pengalaman keagamaan itu adalah beragam berbeda antar budaya ya karena yang ngalami manusia individu ya tentu saja penghayatannya bisa berbeda meskipun ajarannya sama jadi sifatnya sangat beragam yang kedua sulit didefinisikan lah yowong namanya rasa kan penghayatan itu kan sulit misalnya rasanya indah sekali indahnya seperti apa sulit menjelaskan hanya yang ngalami yang ngerti sama kayak teman-teman kalau ditanya tentang rasa kan gimana rasanya kuliah gimana rasanya menikah gimana rasanya pacaran lo itu yang gak ngalami langsung itu mesti kesulitan menceritakannya yang ngalami langsung pun kesulitan untuk paham memang harus dialami saja persis seperti kalau teman-teman saya suruh cerita gimana rasa pedes itu itu kalau kita pakai teori pakai konsep pedes adalah itu orang sulit paham kalau ingin tahu pedes itu apa makan saja lombok paham sekarang apa itu pedes penghayatan indahnya pengalaman keagamaan dasyatnya pengalaman keagamaan itu juga sesuatu yang tidak sederhana sulit didefinisikan ya berarti memang orang akan lebih pas kalau ingin tahu mengalami sendiri meskipun begitu bisa dijelaskan gejala gejalanya itulah yang sedang diupayakan oleh William James Nah yang ketiga meningkatkan pengalaman tentang kenyataan dan emosional secara tidak biasa maksudnya apa kalau kita ada dalam konteks pengalaman keagamaan ini realitas ini kita hayati secara berbeda makan itu ya hakikatnya sih untuk kita kenyang misalnya tapi begitu kita sambungkan ini dengan hadirnya yang maha tinggi wah saya makan ini saya niati ibadah dalam rangka biar tambah dekat sama Allah loh aktivitas makan ini sekarang maknanya berbeda pengalaman kumakan ini pengalaman yang luar biasa karena dia bagian dari pengalaman berhubungan dengan Allah jadi pengalaman keagamaan itu ya tidak selalu bentuknya sholat bentuknya puasa dan lain sejenisnya bisa pengalaman apapun yang ditafsirkan dengan kerangka agama atau dipahami dengan perspektif agama orang yang sangat religius itu A sampai Z kehidupannya selalu disambungkan dengan yang maha tinggi 24 jam bahkan mungkin para wali para ulama itu orientasi hidupnya hanya Allah saja selalu pada yang maha tinggi itu berarti full hidupnya pengalaman keagamaan bahkan tidur pun yang kita tidak sadar ini saya baru membaca ikhya itu yang menghidupkan malam itu loh kalau kita pintar ngatur ngerti caranya misalnya sebelum tidur itu harus melakukan apa saja menjelang tidur apa saja sepanjang tidur kita akan dinilai ibadah loh tidur ternyata bisa jadi pengalaman keagamaan atau tidur yang sifatnya religius kan ada itu mari kita tidur siang sebentar biar nanti kalau malam kita bisa bangun sholat malam ini kan tidurnya jadi tidur bernilai agama bernilai religius pengalaman apapun bisa jadi pengalaman keagamaan termasuk pengalaman yang biasa biasa kalau itu ditafsirkan dengan kerangka agama baik jadi semoga bisa ditangkap sampai disini ya ini memang ilmuni mahasiswa di kampus kampus tapi kan bukan berarti yang tidak mahasiswa atau yang bukan jurusan psikologi atau psikologi agama tidak boleh tahu justru dengan tahu ini kita semakin paham betapa kayanya gagasan gagasan ide ide dan pikiran pikiran itu baik kita lanjutkan jadi itu tadi ciri-ciri karakter dari pengalaman keagamaan yang dari situlah kita masuk memahami agama nah salah satu isu lain yang dibahas oleh William James dalam Varietis adalah pengalaman keagamaan yang jenisnya mistik atau disebut mistikisme dalam bahasa Indonesia ya mistisisme jadi kata mistik ini berasal dari bahasa Yunani mistikos yang artinya rahasia tersembunyi jadi tidak kelihatan misteri itu pakai kata-kata mistikos jadi awas keliru karena kesannya kalau saya bilang mistik teman-teman mesti nyambungnya ke bagian kelenek-kelenek enggak begitu dari kata-kata mistikos artinya sesuatu yang rahasia atau tersembunyi mengapa itu rahasia atau tersembunyi ya karena sifatnya sangat pribadi dia hanya dirasakan oleh yang mengalami langsung nah pengalaman mistik ini kata William James mudahnya adalah pengalaman kesatuan jadi pengalaman ketika kita bertemu dengan higher power tadi yang maha tinggi tadi ya memang di dalam agama-agama puncaknya sering disebut pengalaman kesatuan jadi bertemu kemudian melekat bercampur dan lain sebagainya istilah-istilahnya banyak kalau dalam Islam itu ada istilah itihat ada istilah wahdat telwujud dan lain sebagainya di agama-agama lain juga ada jadi pengalaman diri yang menyatu dengan entitas ketuhanan ini namanya pengalaman kesatuan ya mudahnya kalau kita kalau level kita itu pengalaman berhubungan dengan Tuhan itu misalnya kita merasa ya Allah Alhamdulillah ya Allah itu sayang sekali padaku hidupku itu nyaman terus kita merasa dilihat Allah terus kita merasa disayang oleh Allah terus diguyur aneka nikmat terus jadi rasanya Allah itu dekat dan perhatian terus pada kita itu juga sejenis pengalaman mistik jadi ya meskipun puncaknya orang sering menyebut ya bersatu sampai merasa egonya hilang ya satu teori begitu tapi nanti versi yang lain ya tidak sampai sebegitunya hanya merasa sangat dekat saja jadi mukorobah sekaligus murokobah mukorobah itu kita yang mendekat ke Tuhan murokobah itu Tuhan yang senantiasa mengawasi kita dan kita yang punya kesadaran bahwa aku ini selalu diawasi Tuhan nah ini bagian dari pengalaman mistik cirinya apa pengalaman mistik ini ini mungkin dulu pernah saya singgung dalam sesi ngaji filsafat yang secara khusus membahas pengalaman keagamaan tapi secara umum tidak hanya dari William James jadi pengalaman mistik ini cirinya empat yang pertama inevitability yang kedua noethic quality yang ketiga transiensi dan yang keempat passivity nah ini belajar lagi yang pertama apa pengalaman berhubungan dengan Tuhan itu seperti apa sih indahnya rasanya dan lain sebagainya yang pertama cirinya inevitability inevitability itu tidak bisa dikatakan tidak bisa dijelaskan ini pengalaman yang jenisnya menakjubkan indah luar biasa seperti apa indahnya seperti apa menakjubkannya seperti apa luar biasanya tidak tahu menjelaskannya susah rasakan sendiri nah jadi pengalaman mistik itu sesuatu yang tidak terjelaskan loh pak kemarin itu ketika kita membahas tasawuf tasawuf itu kan banyak pak konsep-konsep teori-teori yang menjelaskan tentang pengalaman berhubungan bahkan pengalaman bersatu dengan Tuhan ya bisa dijelaskan modenya polanya tapi kan itu belum ketemu hakikatnya karena hakikatnya ada di rasa yang paling hakiki namanya rasa ini loh yang tidak mudah dijelaskan bisa sih kita menjelaskan oh hakikatnya manusia itu kalau ketemu dengan Tuhan misalnya egonya lenyap yang ada hanya Tuhan saja seperti setetes air yang masuk ke tengah samudera itu kita pakai begini menjelaskan secara analogi-analogi ya bisa tapi kan pastinya seperti apa indahnya atau luar biasanya yang ngalami langsung yang tahu enaknya seperti apa manten baru itu misalnya teman-teman juga bisa berteori kira-kira dahsyatnya itu seperti ini manten baru tapi kan bisa tapi pasnya penjelasan itu tetap harus mengalami langsung karena dia inevitable itu ciri pertama ciri kedua pengalaman keagamaan itu yang jenisnya mistik ini adalah noetik noetik itu mungkin mudahnya mencerahkan jadi membuat orang punya pemahaman baru terhadap hidup membuat orang punya kesadaran baru terhadap hidup nah ini namanya noetik jadi setelah mengalami hubungan yang intensif dekat dengan Tuhan itu biasanya terus kita tercerahkan cara kita memandang dunia mesti berbeda cara kita menjalani hidup pastinya juga berbeda karena pemahaman kita sekarang berubah ini kalau dalam tasawuhnya Imam Huzali kadang disebut makrifat makrifat itu orang yang sekarang tahu hakikat sejatinya hidup ini terbuka matanya tercerahkan dia sadar mana yang hakiki mana yang tidak hakiki makna hidup yang sejati itu yang ini tidak bisa diperoleh hanya dari buku-buku dari buku kita tahu teorinya tapi rasanya dan keterbukaan itu seperti apa kita harus mengalami sendiri langsung jadi itu yang ciri kedua pengalaman beragama itu sifatnya noetik mencerahkan melahirkan pemahaman baru yang ketiga transien transiensi maksudnya transien atau transiensi itu dia bersifat sementara yang tidak terus-terusan manusia itu yang makhluk bumi tidak bisa dia mengalami wow momen kagum itu terus-terusan pasti nanti ada redahnya ya kan kita kagum terus melongo melongo itu kan tidak terus-terusan kalau sudah yang luar biasa itu menjadi biasa atau momennya lewat ya tidak wow lagi nanti menjalani hidup lagi mengalami itu lagi jadi dia tidak konstan terus-terusan kemudian kalau teman-teman jangan riru tentang wah ini beliau ini wali berarti 24 jam 7 hari 30 hari dalam sebulan 7 hari dalam seminggu ini mesti orang ini keramat-keramat terus isinya dia mesti sifatnya apa pencerahan terus-menerus hidupnya mesti luar biasa enggak enggak begitu sifatnya transien ada momen-momen ketika sifat luar biasa kekaguman luar biasa ini muncul tapi kemudian ada momen-momen surut biasa saja nanti ngalami lagi tapi kemudian luluh lagi terus ngalami lagi itu namanya transien pengalaman mistik juga begitu ya kita kan juga begitu di level kita yang orang biasa kedekatan kita dengan Allah kan ya naik turun kadang-kadang merasa sangat dekat merasa sangat perlu merasa banyak disayang wali kadang-kadang kita ya lupa kita ya lalai kita ya asyik dengan dunia kita melupakan Allah itu memang sifatnya penghayatan pengalaman keagamaan itu transien sementara yang keempat pasifiti pasifiti ini artinya pasif di luar kontrol kita jadi kita tidak bisa mengatur biar saya mengalami kesatuan yang mengagumkan kita tidak bisa momen wow takjub terkejut itu kan tidak bisa diatur kalau diatur direncanakan mungkin tidak jadi wow tidak jadi tercerahkan prosesnya kita sadari pengalaman mistik ini luar biasa karena kita ini hanya menunggu dianugrahi menunggu dilimpahi sifatnya pasif kita tidak bisa merancang sendiri lahirnya pengalaman itu jadi itulah empat penjelasan tentang pengalaman beragama yang namanya mistik ada ineffable ada noethic ada transience ada pasivity jadi belajar agama itu dari pengalamannya dan jenis pengalaman puncak dalam agama namanya mistikisme cirinya mistikisme empat tadi baik kita lanjutkan nah sekarang masih dari varietis menurut William James penghayatan orang terhadap agamanya itu bisa dibagi dua yang pertama orang yang menghayati agamanya dengan paradigma kontrol yang kedua orang yang menghayati agamanya dengan paradigma pasrah jadi ini dua gaya beragama ada paradigm of control dan paradigm of surrender yang satu ingin mengontrol menata hidupnya agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang yang satu lebih suka pasrah menyerahkan dirinya dalam pengalaman agama jadi ya memang gayanya berbeda biasanya yang paradigma kontrol ini mungkin beragama yang lebih fokus pada ajaran-ajaran aturan-aturan fikir aturan-aturan akidah ini boleh ini tidak boleh dan lain sebagainya nah ada yang kebalikannya beragama pasrah kalau ini tidak lagi fokus pada aturan tapi fokus pada memasrahkan jiwanya sepenuhnya kepada Tuhan ya kalau kita bisa dua-duanya Alhamdulillah tapi biasanya dalam diri seseorang itu ada salah satu yang dominan meskipun ya unsur-unsur ini saling berkait nah kalau dalam paradigma kontrol itu cara beragamanya bisa dijelaskan melalui pengetahuan-pengetahuan biasanya muncul tradisi-tradisi jadi budaya-budaya yang bisa dilihat nah ini paradigma kontrol hasilnya yang namanya religiositas bagaimana manusia menghidupkan religinya agamanya sejak dari pikiran sampai kemudian diwujudkan dengan tindakan jadi dalam paradigma kontrol ini seseorang menata keberagamaannya apa yang harus saya percaya apa yang harus saya lakukan apa yang harus saya pahami saya jalani ini ditata ini paradigm of control tapi ada juga orang yang tidak fokus ke situ tidak fokus ke situ itu tidak fokus pada apa saja yang harus aku pahami aku ketahui dan aku jalankan secara tertib terkontrol tapi dia lebih fokus pada bagaimana aku menyerahkan diriku memasrahkan diriku sepenuhnya kepada dia yang maha tinggi jadi menarik ya kalau nanti kalau ada waktu kita diskusikan paradigm of control ini biasanya beragama berorientasi fikir kalau dalam Islam mudahnya begitu kalau paradigm of surrender ini biasanya banyak kita temukan dalam mode-mode keberagamaan sufistik kalau William Chase membagi dua seolah-olah ini tidak saling berkaitan tapi apa ya mungkin kita pasrah saja dalam agama tanpa tahu sisi-sisi kontrolnya sisi-sisi kontrol itu siapa yang harus kita pasrahi aktivitas seperti apa yang menjadi implikasi dari kepasrahan kita dan lain sebagainya ya mau tidak mau tetap membutuhkan fikir paradigm of control juga begitu apa kita berhenti hanya pada aspek fikir saja pada aktivitas-aktivitas fisik peribadatan saja karena kalau hanya berhenti di situ kita akan kehilangan kedalaman yang hakiki dari agama yaitu kepasrahan kepada Tuhan kemudian melibatkan aspek rasa dan spiritualitas ini sebenarnya dua-duanya penting tapi memang dalam cermatannya William James orang itu biasanya ada kecenderungan kecenderungan yang lebih kuat ada yang kecenderungan sufistiknya kuat sementara ada pula yang kecenderungan fikihnya kuat mana yang lebih penting ya dua-duanya penting cuma biasanya saling mendukung saling menguatkan meskipun seringkali terjadi juga saling kritik saling menjatuhkan dari dua paradigma ini misalnya yang fikih menganggap orang tasawuf itu sesat sementara yang tasawuf menganggap orang fikih itu dangkal kalau sampai level ini berarti dua-duanya sudah ada di jalur yang keliru baik ini paradigm of control dan paradigm of surrender menarik nanti kalau ada waktu bisa kita diskusikan nah ada lagi gagasan menarik dari William James sehubungan dengan pengalaman keagamaan ini yaitu orientasi beragama yang berbeda dari orang yang kondisi jiwanya berbeda jadi ada orang yang orientasi beragamanya kata William James namanya healthy minded orang beragama dengan pikiran yang sehat istilahnya healthy minded ada juga orang beragama yang didasari oleh sick souls jiwa yang sakit jiwa yang menderita nah mari kita lihat bedanya apa kita sebenarnya dalam hidup ini tidak sepenuhnya bisa ngontrol kita itu harus punya pikiran yang sehat atau harus menghindar dari jiwa yang sakit karena kita dalam hidup ini dinamis sekali mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang kadang di luar kontrol kita sehingga meskipun kita inginnya selalu sehat lahir batin pikiran tapi kadang-kadang momen-momen tertentu membuat jiwa kita tersakiti nah orang-orang yang sedang six souls ini orientasi beragamanya berbeda dengan orang-orang healthy minded kita lihat ya cirinya beragama yang healthy minded nanti kita bayangkan dengan orang-orang beragama yang cirinya six souls terus kita cermati kita ada dimana atau jangan-jangan kita pernah mengalami dua-duanya kata William James beragama yang healthy minded beragama yang menggunakan pikiran sehat yang pertama mereka memandang dunia ini adalah anugerahnya Allah yang indah jadi dunia ini adalah fasilitas nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah karena itu mereka lebih menikmati dunia orang healthy minded itu mestinya lebih mudah bersyukur nah ciri kedua orang healthy minded itu biasanya mereka tidak butuh argumen argumen analisis analisis mendalam mereka sudah menikmati dengan pemahaman pemahaman dasar saja mereka tidak tidak perlu lagi analisis analisis jelimet justifikasi justifikasi akal dukungan argumen ini argumen itu mereka sudah menikmati apapun yang diberikan oleh Tuhan dunia dan isinya termasuk yang mampu mereka jangkau jadi mereka ini tidak terlalu membutuhkan analisis analisis pendalaman mereka lebih menikmati ini orang healthy minded yang ketiga orang healthy minded ini lebih optimis lebih gembira dalam hidupnya ya cirinya dulu pernah kita ngeji tentang akhlak itu ya orang yang khusnul khuluk cirinya antara lain bisa menikmati agama mereka ini selalu bersyukur selalu gembira dan itu tampak di wajahnya selalu tersenyum jadi akhlak dasar itu kelihatan dari wajah yang selalu tersenyum tidak gampang wajah selalu tersenyum kita itu apalagi sekarang era medsos kita mungkin sudah mulai jarang tersenyum ya mungkin yang tersenyum dan tertawa itu hanya WA kita hanya instagram kita hanya emoticon emoticon yang kita sisipkan dalam chatting chatting kita tapi kitanya sendiri jarang tersenyum kitanya sendiri mungkin banyak mengeluh kitanya sendiri banyak marah banyak apa terdistraksi oleh hal-hal tidak penting kiri kanan kita kita lupa untuk menikmati hidup bersyukur nah orang-orang healthy minded ini orang-orang yang senantiasa bersyukur yang keempat orang healthy minded ini biasanya ekstrovet dia lebih terbuka dan tidak baper ini dari saya istilahnya tidak baper tidak emosional tidak sensi jadi pikirannya cerah kalau ada orang yang tidak cocok dengan dirinya ya dimaklumi saja mungkin itu memang ketetapannya Allah manusia itu beda-beda jadi dia tidak baper jadi kalau ada orang misalnya ngomong sesuatu yang menyinggung harga dirinya dia tidak marah keluar mungkin malah insurpeksi ke dalam jangan-jangan aku yang keliru atau jangan-jangan dia salah ucap ah mungkin dia tujuannya tidak itu dia mungkin punya tujuan yang baik hanya saja tadi kepeleset sedikit ini jadi tidak sensi tidak baper dia akan gembira dan mengembirakan yang lain ya pastinya orang seperti ini lebih khusnudzon lebih prasangka prasangka baik pada apapun pada siapapun karena dia tahu Allah sudah memberikan banyak hal indah dalam ngapain kita cari yang rumit yang sulit yang jelimet mari kita nikmati dengan tidak baper nah terus terbuka dan tidak kaku jadi dia tahu hidup ini beragam situasinya berubah nah terus orang healthy minded ini dalam beragama lebih melihat hidup ini sebagai rahmat bukan bukan sebagai ujian sumbernya dosa sumbernya kecelakaan kan ada nanti kalau di kelompok six souls banyak melihat agama melihat dunia ini sebagai sesuatu bencana dunia ini sebagai ujian dunia ini isinya adalah kodaan negatif melihat dunia nah orang-orang healthy minded ini lebih positif mereka melihat dunia sebagai ladang cinta dan kasih sayang bukan ladang dosa dan kemurkaan nah kemudian orang-orang healthy minded ini tidak merekomendasi hidup yang anti dunia atau menjauh dari dunia mereka bisa menikmati dunia sekaligus dekat dengan Tuhan jadi tidak masalah untuk dekat dengan Allah itu tidak harus diberi syarat menjauh dari dunia bahkan dunia bisa kita kendarai bisa kita manfaatkan untuk jadi jembatan kita semakin dekat dengan Allah nah ini gaya healthy minded kan nanti ada gaya sebaliknya yang wow dunia ini ujian dunia ini cobaan dunia ini jelek kita tidak boleh menuju dunia kita harus melihat ke yang sejati yang akhirat sehingga terus dunianya ditinggal nah orang healthy minded tidak begitu cara beragamanya dan terakhir cirinya orang healthy minded itu dia berkembang secara gradual dia tahu bahwa dia manusia yang tidak sempurna yang banyak kurangnya banyak hilafnya tapi dia siap memperbaiki diri setahap demi setahap selangkah demi selangkah inilah cirinya orang yang healthy minded jadi ya memang kelihatan lebih cerah hidup ini kalau kita beragama dengan healthy minded atau dengan pikiran yang sehat nah kebalikan dari beragama yang healthy minded adalah beragama yang sick souls jadi sick souls ini yang muncul dari jiwa-jiwa yang sakit orang-orang dengan jiwa yang sakit ini melihat hidup sebagai penderitaan mungkin dia pernah ngalami musibah mungkin dia pernah ngalami konflik atau mungkin dia punya trauma-trauma tertentu sehingga menurut dia selain agama selain Tuhan semuanya tidak penting semuanya adalah penderitaan hidup ini adalah penderitaan maka kita harus mendaki jalan spiritual nah jadi agama menjadi mungkin ya dalam tanda petik pelarian mereka dari berbagai musibah penderitaan khususnya penderitaan batin yang mereka alami ya penderitaan batin itu mungkin konflik rasa bersalah rasa jauh dari Tuhan mendapat musibah tertimpa kejahatan tertentu itu kan orang banyak sekali mengalami peristiwa-peristiwa traumatik mengejutkan jiwanya nah ini orang-orang six souls nah orang yang semacam ini ya ciri utamanya tentunya kebalikan dari healthy minded tadi ini keberagamaannya adalah keberagamaan yang murung keberagamaan yang tidak ceria cirinya paling tidak empat yang pertama pesimis tidak optimis mereka ini mungkin punya pandangan dunia ini memang penjara bagi kita biarlah di dunia ini penderitaan tidak ada kebahagiaan di dunia ini tidak apa-apalah dunia dikorbankan yang penting aku harus selamat di akhirat ini gaya pesimis mungkin dia pernah mengalami kata William James peristiwa-peristiwa traumatik yang membuat dia kecewa terhadap dunia pesimis terhadap dunia selain pesimis dia juga introvert tidak terbuka tidak suka bergaul secara terbuka dengan orang lain ada pandangan juga mungkin yang mendasarinya kata William James anggapan bahwa manusia itu hakikatnya jahat manusia itu hakikatnya ambisius manusia itu hakikatnya penuh hawa nafsu maka kalau ingin selamat jangan terlalu banyak dekat bergaul dengan orang lain karena kita akan terpengaruh kejernian kita akan tercemari makanya kebanyakan orang-orang siksoles ini lebih tertutup lebih introvert kemudian biasanya orang-orang ini pasif jadi pasif itu pokoknya saya pasrah saja segalanya kepada yang maha kuasa mungkin hidupku yang seperti ini itu memang takdirnya ketentuannya biarlah aku nikmati penderitaan ini terus dia pasif jadi dunianya ditinggalkan dengan orientasi ke akhirat atau ke kekuatan yang maha tinggi jadi dia tidak mau berusaha nah ini ciri ketiga orang-orang beragama yang dalam kondisi six souls kata-kata William James dan yang terakhir kalau tadi yang healthy minded itu sadar bahwa dia harus berubah setahap demi setahap biasanya orang-orang dengan six souls ini mengalami proses ingin langsung jadi orang yang baik tiba-tiba seratus persen jadi seratus delapan puluh derajat dari sangat jelek jadi sangat baik entah dengan cara apa pokoknya tiba-tiba saja kayak orang melakukan pertobatan yang langsung nanti ini kalau dalam teorinya William James sering disebut konversi jadi perubahan mendadak yang tiba-tiba nah ini jadi ciri dari six souls ini jadi jiwa yang merasa penuh penderitaan menganggap dunia ini isinya adalah penderitaan manusia itu semuanya jahat untuk menjaga kejernianku dan hubunganku dengan Tuhan aku harus menjauhi dunia menjauhi manusia nah ini proses ini biasanya diawali dari konversi konversi itu perubahan drastis konversi itu pembalikan terhadap orientasi hidup nah kita bahas sebentar ya yang konversi ini ya konversi ini bagian juga dari pengalaman keagamaan kata William James konversi itu satu bentuk pengalaman keagamaan dimana hidup seseorang mengalami dramatic spiritual turning atau dramatic spiritual turn mengalami balik arah spiritual yang dramatis saya tidak tahu mungkin istilah konversi ini kalau hari ini itu dekat dengan istilah yang kita pakai dengan istilah hijrah jadi mengalami pembalikan orientasi hidup yang dramatis ya konversi itu bisa dari orang yang tidak beragama terus jadi beragama atau orang yang dari satu agama mungkin karena kecewa dengan agamanya yang lama atau karena terpesona dengan agamanya yang baru terus dia pindah agama atau bisa juga dari orang yang tidak terlalu serius beragama menjadi menjadi sangat serius beragama yang terakhir ini mungkin yang hari ini sering kita sebut dengan istilah hijrah berarti hijrah itu ya kalau pakai teorinya William James ini termasuk dramatic spiritual term jadi balik arah spiritual yang dramatis ya bagi yang mengalami konversi ini diyakini sebagai intervensi Tuhan atau hidayah dari Tuhan makanya istilah ini kan sering kita pakai kata-kata hidayah ini meskipun kadang-kadang kita pakai untuk meledek orang wah misalnya ada orang kok keliru atau menurut kita sesat terus saya doakan semoga kamu dapat hidayah ya itu seolah-olah mendoakan tapi hakikatnya yang meledek ini pentingnya kita memahami siakul kalam hari ini kadang-kadang ada orang guyon dianggap serius kita anggap berdoa ternyata melecehkan kita anggap memuji ternyata menjatuhkan dan lain sebagainya nah jadi konversi ini bagi yang ngalami biasanya dipahami sebagai sebentuk hidayah ini yang membuat orang setelah lama mengalami hidup dalam gelisah dan galau akhirnya tercerahkan setelah lama melakukan pencarian spiritual akhirnya menemukan yang dicari tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba mengalami pencerahan yang luar biasa kan ini momen-momen hidayah itu jadi dia tidak mesti kita dapat kita harus berusaha dan berdoa dulu atau memang kehendak Tuhan kita diberi hidayah jadi bagian dari pengalaman keagamaan kita itu ada kalanya orang-orang tertentu mengalami konversi baik Alhamdulillah kalau dia mengalami seperti yang nomor tiga tadi dari tidak serius beragama menjadi serius beragama meskupun kemudian ayo diperhatikan keberagamaan teman-teman yang mungkin mengalami konversi ini adakah levelnya healthy minded atau sick souls atau ada di paradigm of control atau paradigm of surrender dan lain sebagainya itu peta-peta yang sudah dijelaskan sebelumnya mungkin penting juga kita tengok lagi kita lanjutkan ciri-ciri dari pengalaman konversi itu setidaknya ada lima jadi apa sih cirinya orang ini mengalami pembalikan spiritual yang pertama yang pertama biasanya orang-orang ini loss of worry tidak lagi takut pada banyak hal jadi dia tidak takut apa-apa lagi yang penting semangat keagamaannya tinggi yang saya takuti hanya Allah sajalah biasanya begitu kan teman-teman yang hijrah itu loss of worry kehilangan teman tidak apa-apa kehilangan dunia tidak apa-apa kehilangan pekerjaan tidak apa-apa yang penting Allah ada ciri ini dari yang sedang mengalami konversi ciri yang kedua perceiving truth not known before merasa tercerahkan mendapat pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu orang yang mengalami konversi itu biasanya merasa seperti orang baru bangun tidur iya kemana saja aku selama ini kok tidak mengerti aku beragama sejak kecil kok baru sekarang rasanya aku sadar tanggung jawab untuk beragama ini kita menyebutnya orang yang tercerahkan perceiving truth not known before jadi merasa menemukan kebenaran yang sebelumnya belum diketahui padahal mungkin sebenarnya ya sudah tahu saja tapi dia belum sadar saat inilah kesadaran itu muncul kemudian biasanya merasa mampu untuk tidak hanya dirinya yang berubah tapi dia merasa bertanggung jawab untuk melakukan perubahan dunia akan berubah dan aku harus jadi termasuk yang menyebarkan perubahan nah biasanya orang yang konversi itu kemudian suka kalau ada orang lain juga mengalami seperti dirinya biasanya dia akan cerita-cerita kemudian menyebarkan pengalamannya biar orang lain tertarik kemudian memasuki ranah spiritual sebagaimana yang dia jalani karena dia ingin mengubah dunia sebagaimana ideal-ideal yang sekarang dia pahami yang keempat ada ektasi of happiness orang ini biasanya merasa sangat gembira bersyukur sedalam-dalamnya nah ini namanya ektasi of happiness saya bahagia sekali Alhamdulillah anugerah Allah yang luar biasa ini saya tercerahkan sekarang nah ini ekstasi of happiness kemudian yang kelima Saint Linus Saint Linus ini merasa dirinya seperti orang-orang suci merasa dirinya tersucikan sekarang D yuk termasuk konversikan orang-orang yang melakukan pertobatan membersihkan diri nah ketika sudah melakukan konversi ya dia merasa aku tercerahkan dan saatnya sekarang berjuang saatnya sekarang menyebarkan ketercerahanku ini kepada yang lain ini ada sense of Saint Linus merasa tersucikan sekarang ya Saint Linus ini bagian dari pengalaman keagamaan juga sebenarnya dalam varietis nanti ada penjelasan panjang lebarnya jadi teman-teman itu kurang lebih isi dari pengalaman keagamaan yang itu merupakan inti atau hakikat dari keberagamaan jadi tadi di awal sudah dijelaskan unsur-unsurnya yaitu passionate emosional energetic kemudian alive false momentus kemudian bagaimana dia sulit didefinisikan sangat beragam dan berbeda antar budaya kemudian puncaknya namanya mysticism yang cirinya empat inevitability noethic transient and passivity kemudian tadi juga ada pemetaan pemetaan orang beragama yang gaya kontrol paradigma kontrol dan ada yang paradigma kepasrahan setelah itu dijelaskan juga orientasi beragama orang yang pikirannya sehat dan orang yang jiwanya sakit healthy minded dan sick souls yang orang-orang sick souls ini biasanya mengalami konversi pembalikan spiritual oke baik sampai di titik ini sebenarnya secara umum itulah yang ingin dijelaskan oleh William James sedangkan dalam variatis terhadap variasi-variasi pengalaman keagamaan nah sekarang kita masuk sedikit ke aspek yang berbeda karena William James ini seorang filosof dari aliran pragmatisme bahkan beliau ini kan juga disebut bapaknya pragmatisme seperti apa cara beliau menjelaskan agama yang tadi secara psikologis sudah diuraikan dari sisi pengalaman keagamaan nah sekarang kita lihat agama dari perspektif pragmatisnya dari bapak William James ini nah aspek pragmatis agama itu kalau dalam pandangan William James dilihat dari fungsi dan manfaat adanya agama jadi ini diawali dari pandangannya tentang unsur filosofis dalam beragama kita kan sering bertanya apa sih gunanya akal gunanya filsafat dalam agama kata William James filsafat itu berperan memberikan rasionalisasi rasionalisasi terhadap pengalaman keagamaan nah mengapa kok rasionalisasi ya karena dia tidak bisa bantah tidak bisa nolak jiwanya sudah ngalami langsung hanya saja memang sulit dijelaskan ketika sulit dijelaskan itulah filsafat hadir membantu memberikan justifikasi justifikasi rasional menunjukkan bahwa yang dialami itu adalah sesuatu yang rasional jadi perannya filsafat dalam agama itu dalam aspek rasionalisasinya memberi justifikasi memberi pembenaran secara rasional terhadap pengalaman keagamaan ya ini kalau ditarik-tarik mirip gagasannya Imam Huzali bahwa ternyata akal itu bukan raja dia hanya panglima perang dia sangat kuat tapi dia tidak memutuskan yang memutuskan hati atau koleb koleb ini loh rajanya ya kalau tadi berarti penghayatan jiwa dalam beragama itu kuncinya orientasinya kemana apa orientasi kontrol apa orientasi pasrah ya kalau sudah punya orientasi nanti akal kita hadir memberikan rasionalisasi bahwa oh pilihan kita itu benar misalnya yang paradigma kontrol tadi bilang oh iya yang benar begitu ya agama itu memang intinya mematuhi norma-norma terus dijelaskan macam-macam bagaimana kita harus patuh kita taat dan lain sebagainya jadi dia datang belakangan akal dan filsafat ini nanti dalam paradigma surrender juga begitu ketika orang milih pasrah saja 100% pada Tuhan ini nanti akal juga memberi justifikasinya oh iya memang intinya agama itu kan ya Tuhan ikhlas puncaknya pasrah kepada Tuhan nah jadi filsafat itu perannya memberikan rasionalisasi rasionalisasi terhadap pengalaman keagamaan ini dari aspek filsafatnya kalau dari aspek pragmatisnya kata William Chin ya lihat saja konsekuensinya manfaat apa dari pengalaman keagamaan itu karena pragmatisme itu kan melihat buah atau konsekuensi dari satu kebenaran jadi tadi kan pengalaman keagamaan itu sulit dijelaskan pengalaman keagamaan itu tidak mudah diurekan bagi William Chin tidak masalah yang penting sekarang kita lihat efeknya buahnya setelah mengalami pengalaman itu dia tambah baik apa tidak secara individu secara sosial hidupnya tambah manfaat atau tidak secara individu secara sosial ini cara berpikir ini namanya pragmatisme dan nanti dalam pikirannya William James agama dalam perspektif pragmatisme itu dilihat dari empat hal yang pertama dari aspek pengalaman yang kedua dari aspek hipotesisnya yang ketiga dari aspek filsafatnya dan yang keempat akhirnya dari aspek tujuannya ini dari aspek pragmatis ya yang pertama pengalamannya jadi mengapa pengalaman ya diawali dari pengalaman memang tadi kan sejak awal melihatnya dari aspek pengalaman jadi pragmatisme itu pertama-tama melihat aspek pengalamannya kita mengalami sendiri kan kita menjalani sendiri kan nah ini yang pertama nah yang kedua dari aspek hipotesisnya hipotesis itu kata William James kepercayaan kita kepada yang maha tinggi itu dikatakan benar ini kan bisa benar bisa salah tapi dia dikatakan benar jika tuntutan dari yang lebih tinggi itu memberikan dampak nyata jadi misalnya ini ya ini contoh kasar-kasaran kita oleh agama disuruh melakukan apa kalau di islam disuruh sholat misalnya kalau bagi William James sholat ini benar kalau dia memberi dampak nyata sebelum memberi dampak nyata dia hanya hipotesis saja bisa benar bisa salah dampak nyata itu misalnya dengan sholat saya semakin tenang batin saya semakin rasanya nyaman hidup ini nah itu dampak nyata namanya dengan sholat saya semakin rukun dengan tetangga sering ketemu di masjid sering ngobrol tambah akrab sekarang nah ini level dua dari perspektif pragmatis ada juga agama dari perspektif pragmatis itu dilihat dari aspek filosofinya filsafatnya jadi filsafat tadi kan melakukan rasionalisasi rasionalisasi nah rasionalisasi agama yang kita lakukan ini juga memberi kita kepuasan dan memberi kita dampak yang baik yang nyata nah ini berarti pragmatis filsafatnya benar dan yang terakhir puncaknya pragmatis itu kalau membuat kita semakin terjamin di masa depan nah ini kuncinya jadi agama sebagai jaminan tujuan kita di masa depan jadi dengan beragama semakin kuat kita dengan beragama moral kita semakin tinggi dengan beragama semakin tangguh kita menghadapi hidup ini kan jaminan masa depan namanya agama bernilai pragmatis dia tidak hanya diimani ternyata ada dampaknya ada manfaatnya untuk kehidupan nyata jadi inilah sisi pragmatisnya agama yang sebelumnya tadi kan sisi psikologisnya dari sini nanti pada akhirnya secara pragmatis untuk mengukur benar salahnya agama dalam tanda petik kriteria kebenaran agama itu bisa dilihat dari tiga hal tentu saja tiga hal ini yang ada efek nyatanya jadi kebenaran satu agama itu bisa dicermati dari tiga kriteria yang pertama adalah ketercerahan yang kedua kemasuk akalan dan yang ketiga kemanusiaan atau moralitas ukuran yang pertama ketercerahan ketercerahan itu agama mencerahkan kita agama membuat kita sadar tentang makna hidup ah ini yang benar itu berarti secara pragmatis agama itu benar karena membawa kita pada pencerahan kan kadang-kadang kalau kita membaca buku agama mendengarkan orang menjelaskan tentang agama mendengarkan kajian kajian agama itu kan tiba-tiba kita sadar oh iya hidup ini memang begini oh maknanya begini ini namanya ketercerahan jadi agama yang mampu membawa kita pada ketercerahan ini salah satu kriteria benarnya agama tidak keliru sampai memeluk agama itu sampai tercerahkan di situ yang kedua kemasuk akalan filosofis kemasuk akalan itu dia cocok sesuai dengan sebagian besar kebenaran yang sudah kita tahu jadi kita hidup ini kan tidak kosong kita sudah punya banyak pengalaman macam-macam dalam hidup ini kebenaran macam-macam nah ukuran benarnya agama kata William James antara lain dia harus masuk akal masuk akal itu cocok dengan banyak kebenaran yang sebelumnya kita tahu misalnya begini loh oh iya agama ini mengajarkan ini cocok dengan yang selama ini aku temukan oh agama mengajarkan itu sesuai dengan kebenaran yang sebelumnya aku yakini ini kemasuk akalan filosofis menjadi gerbang orang menerima membenarkan satu agama jadi yuk ini ilustrasi ya zaman dulu misalnya di Jawa itu silih berganti masuk agama-agama dari Hindu Buddha terus masuk Islam masuk Kristen masuk itu mudah sekali diterima oleh orang Jawa mengapa karena mungkin prinsip-prinsipnya hidup orang Jawa itu lebih cair lebih terbuka sehingga bisa masuk banyak budaya berarti ajaran-ajaran agama yang masuk bagi orang Jawa dianggap masuk akal saja cocok sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang sebelumnya kita tahu jadi mereka tidak resisten tidak nolak karena memang ukuran kebenaran secara pragmatis itu kemasuk akalan filosofis antara lainnya sehingga dulu para wali itu berdakwah kan juga membaca ini bagaimana semesta berfikirnya orang Jawa sehingga mereka masuk lewat jalur itu dan mudah diterima oleh orang Jawa karena orang Jawa punya sistem kebenaran yang sesuai dengan itu jadi ini kriteria kedua yang ketiga berguna secara moral jadi membuat orang lebih manusiawi jadi membuat hidup lebih manusiawi nah ini kriteria kebenarannya agama ini tiga kriteria tadi ya tercerahkan kemasuk akalan dan moralitas jangan sampai sebaliknya kalau sebaliknya berarti agama tersebut tidak benar secara pragmatis agama kok tidak membawa pencerahan membawa kerumitan keruwetan membawa masalah atau agama kok isinya tidak cocok semua dengan yang selama ini kita tahu atau membuat hidup kita jadi tidak manusiawi mungkin membuat kita jadi robot mungkin membuat kita jadi setan mungkin membuat kita jadi malekat ini tidak manusiawi nah ini ukuran-ukuran kebenaran agama dari perspektif pragmatis ya boleh setuju boleh tidak ini pikirannya bapak William James beliau melihatnya dari perspektif filosofinya yaitu pragmatisme ya paling tidak bisa jadi bahan instropeksi kita kita ini kan sering mengukur sesuatu dari perspektif pragmatis kalau tidak ada manfaat nyatanya kita tidak percaya dulu William James nonton kita memberi rumus kita tentang bagaimana kita harus menguji nilai kebenaran agama secara pragmatis mungkin untuk memuaskan dahaka kita akan hasil tidak hanya proses baik teman-teman wah ini masih ada waktu 30 menit mungkin kalau saya tambah konsep konsep lagi teman-teman sudah lelah pikirannya sejak tadi teori macam-macam konsep macam-macam sisa waktu mari kita membahas santai-santai ya ada banyak sekali quotes quotes bagus dari seorang William James Apalagi beliau ini tadi saya cerita terakhir-terakhir malah masuk teosofi beberapa gagasannya memang terasa spiritual jadi mungkin quotes-quotes ini menarik kalau ada yang cocok untuk teman-teman tidak selalu relevan dengan yang kita jelaskan tadi ya karena ini temanya macam-macam jadi yang tentang agama dari perspektif psikologis dari perspektif pragmatis inti-intinya yang tadi sekarang mari kita jelajahi kebijaksanaan kebijaksanaan hikmah-hikmah dari seorang William James yang pertama satu ketika beliau ini bilang begini kita ini di dunia ini mungkin seperti anjing dan kucing di perpustakaan melihat-lihat buku dan mendengar percakapan namun tidak paham sama sekali maknanya jadi ini sindiran pada kita kita ini hidup di dunia ini lebih sering toleh-toleh tidak paham seperti anjing dan kucing di perpustakaan di perpustakaan itu kan buku-buku banyak percakapan-percakapan berkualitas juga bersliweran hanya saja anjing dan kucing tidak bisa mengambil manfaat dari situ jadi meskipun dia sudah ada di dalamnya nah ini mungkin sindiran bagi kita hari ini itu referensi-referensi berkualitas bisa mudah kita temukan di mana-mana obrolan-obrolan berkualitas itu ada di mana-mana apalagi sekarang ada youtube media-media sosial itu kan bertebaran hal-hal penuh kualitas hanya saja kita ini ya tiap hari hanya toleh-toleh saja ya kita lihat sih ya kita dengarkan sih tapi otak kita tidak jalan kita tidak paham kita tidak dapat apa-apa hidup kita tidak berubah-berubah jadi lebih baik ini seperti ayam yang mati di lumbung banyak sekali materi banyak sekali gisi malah mati kenapa tidak bisa mencerna tidak bisa memakannya baik jadi ini yang pertama ya langsung William James nyindir kita kita ini seperti anjing dan kucing di perpustakaan ini menarik quotes yang pertama quotes yang kedua satu ketika beliau bicara seperti ini pandangan kita tentang dunia sejatinya terbentuk oleh keputusan kita tentang apa yang harus kita dengar nah ini hubungannya dengan pembentuan jalan pikiran ini mungkin menyadarkan kita bahwa yang selama ini kita anggap kebenaran yang selama ini kita anggap pasti baik pasti cocok pasti sesuai itu bisa saja sifatnya reduktif reduktif itu hanya sejauh yang kita tahu bahkan sangat minimal karena yang kita tahu kita anggap benar dan kita anggap baik itu hakikatnya ya karena kita membatasi mendengar pada apa yang ingin kita dengar saja pilihan pilihan kita terhadap saya suka ini saya dengarkan saya suka itu saya tidak mau dengar tidak mau lihat ini kan pilihan pilihan kita sehingga akhirnya seperti itulah cara berpikir kita sementara yang kita buang kita sisihkan tadi sama sekali tidak jadi pertimbangan berpikir kita sesempit itulah hakikatnya kebenaran yang sekarang kita yakini ini pandangan versi William James jadi kita memandang dunia ini sebagai apa misalnya ada yang memandang dunia ini godaan ada yang memandang dunia ini nikmat dari Allah ada yang memandang dunia ini hanya alat bukan tujuan macam-macam pandangan kita tentang dunia itu biasanya sesuai dengan mana yang kita pilih dan kita mau mendengarkannya atau membacanya berarti masih banyak versi yang lain masih banyak pendapat yang lain yang kita sisihkan yang itu mungkin tidak jelek yang itu mungkin ada baiknya ada benarnya juga hanya saja tidak kita pilih nah itulah yang hari ini kita sebut perspektif ya setiap orang beda-beda kalau sudah menyangkut pandangan tentang dunia bedanya karena apa ya karena setiap orang milih sesuai seleranya masing-masing nah jadi kalau itu tentang perspektif dunia kita lanjutkan lagi ada lagi quotes yang menarik dari William James tentang feeling atau merasa kata William James kalau engkau percaya bahwa merasa buruk atau merasa khawatir saja telah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan mungkin engkau tinggal di planet lain dengan sistem realitas yang berbeda nah ini lagi-lagi sindiran sarkas untuk kita kita itu kan makhluk manusia yang mudah merasa panik mudah merasa buruk tapi males bergerak untuk mengubah situasi jadi kata William James kalau engkau hanya merasa buruk dan merasa khawatir saja dan menganggap yang seperti itu sudah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan jangan-jangan engkau tinggalnya di planet lain tidak di bumi kalau di bumi ini kalau kamu merasa buruk atau merasa khawatir ya atasi itu jangan diam saja kalau kamu ingin melakukan perubahan bergeraklah lakukan sesuatu kalau kamu hanya diam saja mengeloh saja menggerutu saja merasa buruk merasa khawatir itu kan menggerutu sambat terus ya tidak akan ada perubahan 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 itu terjadi kalau engkau berusaha melakukan perubahan tidak hanya merasa buruk dan merasa khawatir jadi kalau engkau menunggu perubahan dengan hanya merasa buruk dan merasa khawatir mungkin engkau tinggalnya bukan di bumi tapi di planet lain yang sistem sunatullahnya berbeda sunatullah hidup di bumi ini kalau ingin perubahan harus melakukan tindakan jadi ini quotes yang jenisnya sarkas nyindir kita ya pindah saja ke planet yang lain kalau memang cukup dengan menggerutu dengan sambat marah marah merasa buruk merasa khawatir terhadap situasi ya kalau ingin berubah bergerak mengubah nah ini quote selanjutannya mirip juga ini juga sindiran kalau sekedar feeling good bisa jadi faktor yang menentukan mabuk akan jadi pengalaman manusia yang sangat dibenarkan feeling good ini ya mungkin kadang kita pakai istilah mood jadi merasa baik merasa nyaman nah ini lagi-lagi melanjutkan tadi kita itu sering jadi makhluk yang nunggu mood nunggu rasa baik nunggu rasa nyaman dulu baru melakukan sesuatu atau baru bergerak mau melakukan apa-apa nunggu saya cari mood dulu ya saya cari rasa dulu ya cari feeling dulu ya dan lain sebagainya ya kalau sekedar ingin feeling good kata William James ya kamu mabuk saja lah saat kita mabuk itu kan kita fly melayang merasa enak merasa nyaman meskipun besok jungkir balik kalau sudah selesai mabuk berarti mabuk itu jadi benar kalau memang sekedar orang mencari feeling good baru berkarya dianggap feeling good itu faktor yang menentukan ini lanjutannya tadi kita jangan diam saja jangan hanya mengandalkan rasa perasaan sambat males dan lain sebagainya kalau memang ingin perubahan ya berubahlah jangan diam saja baik kita lanjutkan lumayan masih ada waktu ya masih ada beberapa quotes yang bisa kita bahas nah ini ada quotes menarik lagi dari William James satu ketika beliau bicara begini saat ada sesuatu yang baru orang akan berkata itu tidak benar lalu saat kebenarannya terbukti orang akan berkata itu tidak penting akhirnya saat nilai pentingnya tidak terbantahkan mereka akan berkata itu bukan hal yang baru nah ini kelakuan banyak diantara kita hari ini yang begitu temuan temuan baru itu memang membuat orang tidak nyaman gagasan gagasan baru yang berbeda dengan kebenaran yang selama ini mereka yakini itu memang membuat orang gelisah manusia itu memang cenderungnya suka di zona nyaman biasanya begitu sudah biasa saja seperti itu selama ini begitu biar saja seperti selama ini begitu orang inginnya perubahan itu memang selalu mengejutkan membuat orang tidak nyaman nah kata William James saat ada sesuatu yang baru orang itu biasanya bilang ah itu tidak benar itu aneh-aneh saja itu tidak masuk akal itu bikin-bikin saja ah itu orang mikir ngawur itu orang kita kan sering mendapatkan penolaan nah mungkin setelah itu yang punya gagasan menjelaskan lo saya ngomong begini ini ada dasarnya lo ada dalilnya lo dijelaskan lah panjang lebar urean dengan dasar yang kuat dengan argumen yang tidak terbantah kata William James kalau sudah sampai disini biasanya orang akan bilang ah itu tidak penting ini orang karena sudah tidak bisa bantah cara berpikirnya diganti itu tidak penting tidak usah dibahas selawang cuma itu saja kok masih banyak hal lain yang lebih penting tidak usah ngomong yang gitu tidak usah aneh aneh PR kita masih banyak ini reaksi kedua biasanya seperti ini akhirnya mungkin nanti waktu berjalan akhirnya terbukti yang tadi gagasan ditolak tidak penting ternyata penting ada banyak persoalan yang terselesaikan dengan perspektif ini dengan pandangan ini biasanya terus orang akan bilang ah itu bukan hal yang baru sejak dulu juga sudah pernah dibahas sejak dulu juga orang ngomong itu jadi meskipun sudah jelas benar sudah jelas penting tetap orang tidak mengapresiasi itulah itulah tabiatnya manusia nah quotes ini sebenarnya dari William James mengingatkan kita wahai orang-orang pintar orang-orang kreatif orang-orang yang penuh inisiatif berkaryalah produksilah gagasan-gagasan yang luar biasa kreatiflah dengan karya-karya yang luar biasa tidak usah terlalu terpaku atau terpacu oleh penolakan dan komentarnya orang manusia itu yang memang cenderungnya begitu kalau ada hal yang baru dia nolak dengan alasan itu tidak benar nanti kalau kebenarannya terbukti dia tetap nolak dengan alasan itu tidak penting kalau nanti sudah terbukti penting dia tetap nolak alasannya itu bukan hal yang baru ini kan membuat gemes membuat kita jadi pesimis putus asa menghadapi orang hari ini itu maka jalannya apa ya sudah tidak harus terlalu terpengaruh oleh komentarnya orang kayak kita waktu membahas Mas rutin hoja dulu kan ketika satu ketika beliau sama anaknya sedang motong ekornya kuda untuk merapikan dia pesennya pada anaknya nak potonglah ekor kudamu sesuai yang kamu inginkan tidak usah terlalu mendengarkan komentar orang karena kalau kamu dengarkan terus komentarnya orang lama-lama kudamu tidak akan punya ekor yang satu usul begini dituruti yang satu usul begitu dituruti lama-lama kuda kita tidak akan punya ekor atau seperti ceritanya waktu Mas rutin dan putranya ke kota naik onta naik keledainya yang keledainya hanya satu itu kan orang terus apapun yang dilakukan mereka orang komentar jelek Nasruddin dan anaknya jalan keledainya dituntun saja orang komentar itu dua orang bodoh yang bawa keledai kok dituntun saja nanti dua-duanya naik keledai orang komentar itu dua orang tidak punya kemanusiaan yang keledai satu kok dinaik berdua tidak punya perkeledain nanti akhirnya Nasruddin turun anaknya yang di atas keledai orang komentar itu anak tidak berbakti masa orang tua disuruh jalan dia yang di atas keledai nanti gantian Nasruddin yang di atas akhirnya anaknya yang jalan orang tetap komentar itu orang tua kok tidak tahu diri masak enak enakan sementara anaknya disuruh nonton keledai akhirnya tidak jadi jalan maka wahai orang-orang yang kreatif jangan terlalu terpengaruh oleh komentarnya orang yo kalau ada orang komentar ngomong aneh-aneh ditengok saja sebentar kalau penting bagus Alhamdulillah diambil manfaatnya kalau memang tidak ada gunanya hanya caci maki celah mencelah yang tidak ada ujungnya kita jalan terus sesuai dengan ideal-ideal yang kita miliki ada lagi kalimat bagus dari William James yang menurut saya menarik satu ketika dia bilang begini bertindak bijaksana berarti mampu mengetahui apa yang harus diabaikan nah ini termasuk berpikir yang unik yang berbeda dengan yang lain biasanya kan kita sebut orang bijaksana itu ya orang yang mampu melakukan sesuatu secara tepat tapi William James punya sudut pandang yang berbeda orang bijaksana itu orang yang tahu mana saja yang harus diabaikan ini mungkin kelanjutan tadi ya orang komentar aneh-aneh ngomong macam-macam mari kita bijaksana bijaksana berarti mari kita filter mana yang tidak penting tidak penting buang saja tidak usah terlalu dipedulikan justru itulah kebijaksanaan kalau kita meladeni apa saja yang dikomentarkan orang atau meladeni melayani apapun permintaan yang tidak penting ya kita sekebalikannya akan kehilangan hal-hal yang penting jadi orang bijaksana itu dia tahu mana yang harus diabaikan dia tahu mana yang harus dicuekin saja nah kalau dia sudah membuang yang dicuekin berarti kan membuang yang jelek mencuaki yang jelek berarti kan yang tersisa tinggal yang baik-baik tinggal diambil itulah bijaksana namanya jadi ini penting bagi kita ya hari ini kan era distraksi tidak hanya distruksi kita terdistraksi oleh banyak hal-hal lain di sekitar kita yang tidak penting maka skill penting yang hari ini harus kita miliki adalah skill untuk memfilter mana yang tidak penting dan mana yang penting yang tidak penting ayo kita abaikan saja itulah namanya bijaksana ini salah satu tips dari William James nah yang terakhir ini mungkin teman-teman sudah capek ya saya tambah satu lagi quote-quote ya meskipun tadi teori-teori utama tentang psikologi pragmatismenya kurang nyantol ya paling tidak kita dapat quote-quote semalam hari ini dapat kalimat-kalimat indah yang bermanfaat kata William James begini satu ketika untuk mengubah hidupmu mulailah segera lakukan dengan gembira dan jangan ada pengecualian pengecualian jadi syaratnya tiga ayo teman-teman yang merasa hidupnya harus lebih baik lagi yang merasa hidupnya harus di upgrade lagi yang merasa hidupnya harus meningkat kuncinya tiga yang pertama mulailah segera yang kedua lakukan dengan gembira dan yang ketiga jangan membuat pengecualian pengecualian yang pertama mulailah segera ini kalau dalam bahasa agama saja berani memulai kita itu kalau hanya teori mana baik mana buruk mana benar mana salah insyaallah sudah ngerti sudah paham tinggal ayo dimulai kapan ideal yang teman-teman sudah tahu itu akan hidup kalau tidak kita mulai segera kapan kehidupan kita akan berubah jadi lebih baik kalau kita tidak memulai menjalankannya memulai menghidupkan kebaikan kebaikan kebenaran kebenaran yang kita tahu jadi untuk mengubah hidup rumus pertama adalah dimulai segera tidak usah nunggu tidak usah terlalu banyak syarat kita itu sering menunda-nunda hal-hal baik karena kita sendiri membuat syarat terlalu panjang pak saya nunggu nikah dulu ya pak pak saya nunggu kalau pekerjaan mapan pak saya nunggu kalau punya rumah pak saya nunggu punya mobil saya nunggu nanti ada mahasiswa yang saya nunggu IP saya mendekati empat pak saya baru nulis skripsi pak saya nunggu macam-macam orang jadi akhirnya apa hidupnya tidak berubah berubah syaratnya terlalu banyak jadi memang hidup itu kadang-kadang syarat dan ketentuan berlaku tapi jangan membuat syarat dan ketentuan terlalu banyak nanti kalian tidak jalan-jalan ayo segera dimulai berjalan yang kedua lakukan dengan gembira nah kalau ini sudah banyak dijelaskan bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita lakukan jangan jadikan perjuangan kita upaya kita usaha kita dalam hal apapun sebagai beban lakukan dengan gembira apapun itu ya tidak harus bahkan termasuk ibadah ayo lakukan sholat dengan gembira puasa dengan gembira belajar dengan gembira dan lain sebagainya dengan gembira itu berarti kita bisa menikmati kalau hanya jadi beban perjuangan kita akan sangat berat sholat jadi berat belajar jadi berat tahajud jadi berat padahal energi yang dikeluarkan sama susahnya sama capeknya sama kehilangan biaya mungkin tenaga mungkin waktu mungkin juga sama tapi kalau kita menjalankannya dengan gembira itu pasti proses dan hasilnya akan berbeda prosesnya akan indah hasilnya akan luar biasa lakukan dengan gembira dan yang ketiga jangan ada pengecualian pengecualian ini biasanya pengecualian pengecualian ini terjadi di tengah tengah proses kadang-kadang kita itu kalau sedang berjuang atau memperjuangkan sesuatu awalnya semangat tapi begitu ada sedikit saja halangan atau rintangan kita terus membuat pengecualian jadi misalnya saya harus selesai skripsi saya semester ini eh tiba-tiba pandemi meningkat lagi padahal ya nulis skripsi itu tidak ada hubungannya dengan pandemi malah asik bisa di rumah sendirian tapi ini kita jadikan alasan untuk wah masih pandemi masih bisa lebih panjang diuntur lagi nanti kan ada dispensasi dispensasi ini pengecualian yang kita bikin sendiri misalnya kita berjuang untuk meraih sesuatu apa eh tiba-tiba ada peristiwa ini peristiwa itu yang mungkin bisa kita lewatkan saja atau sama sekali tidak berhubungan dengan perjuangan kita meskipun kita alami tapi biasanya terus kita jadikan excuse pengecualian pengecualian jadi terus akhirnya perjuangannya kita pending kita tunda karena kita nemu alasan kalau ditanya orang mengapa kok tidak sukses mengapa kok tidak berhasil mengapa kok tidak jalan karena kita sudah nemu alasan tadi sehingga kita membuat pengecualian pengecualian wah belum bisa mas saya sukses disini karena ternyata setelah saya lihat dunia ekonomi hari ini sedang tidak stabil sedang itu kan jauh sebenarnya dunia ekonomi global dengan mungkin perjuangan kita yang hanya ingin membuat apa kecil-kecilan level kita tapi karena ada situasi itu terus kita nyari excuse nyari alasan untuk tidak jalan dan yang semacam ini sering kita lakukan akhirnya terus kita gagal akhirnya kita tidak menjalankan sesuai yang sudah kita rencanakan orang yang selalu membuat excuse excuse membuat pengecualian pengecualian itu biasanya ya dia jalan di tempat tidak berkembang itu pun dia tidak merasa bersalah karena punya alasan tadi punya dalih maka kata William James yuk kalau memang ingin mengubah hidup mulailah segera lakukan dengan gembira dan jangan ada pengecualian pengecualian baik teman-teman saya kira sudah berpanjang lebar atau jangan-jangan sudah melebar kemana-mana apa yang kita sampaikan malam hari ini yang utamanya memang tentang agama dari perspektif psikologi tapi mungkin banyak isu-isu dan hikmah-hikmah lain yang kita peroleh malam hari ini semoga sedikit-sedikit materi-materi malam hari ini bisa menambah wawasan meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas kita untuk memberi manfaat dan mewujudkan masalahat dalam hidup ini kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wallahul muwafiq wallahul alambis soab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih